Golden Memories adalah generasi yang pemberani, namun takut dan hormat terhadap bapak dan ibu guru dan juga orang tua. Generasi Golden Memories yaitu Anda yang lahir antara tahun 1940 sampai dengan 1970-an, yang sekarang mungkin Anda berada di usia 50 sampai dengan 80 tahun. Sekedar Anda tahu bahwa kita yang lahir di tahun 1940 sampai dengan 1970-an adalah generasi yang layak disebut dengan generasi paling beruntung. Karena kitalah generasi yang mengalami loncatan teknologi yang begitu mengejutkan di abad ke-21 ini dengan kondisi usia yang prima. Sebagian dari kita pernah menikmati lampu Petromax dan lampu minyak, sekaligus menikmati lampu bohlam, lampu TL, hingga lampu LED. Kitalah generasi terakhir yang pernah menikmati riuhnya suara mesin ketik. Sekaligus saat ini jari kita masih lincah menikmati keyboard dari laptop kita dan bahkan layar sentuh dari ponsel kita. Kitalah generasi terakhir yang merekam lagu dari radio dengan tape recorder kita yang kadang-kadang pitanya mbulat alias kusut. Sekaligus kita juga menikmati mudahnya mendownload lagu dari gadget kita sekarang. Kitalah generasi yang masa kecilnya bertubuh lebih sehat dari anak masa kini. Karena lompat tali, loncat tinggi, petak umpet, gobak sodor, main kelereng, main karetan, sumpit-sumpitan, galasin, dan layangan adalah permainan yang tiap hari akrab dengan kita. Sekaligus saat ini mata dan jari kita tetap lincah memainkan berbagai game yang ada di gadget kita. Di masa remaja, kitalah generasi terakhir yang pernah mempunyai kelompok atau geng yang tanpa janji, tanpa telpon atau SMS, tanpa WA-WA-an tetapi selalu bisa berkumpul bersama, menikmati malam minggu, sampai pagi bersama-sama. Karena kita adalah generasi yang berjanji cukup dengan hati. Kalau dulu kita harus bertemu untuk tertawa, terbahak-bahak bersama-sama, kini pun kita tetap bisa berwakak-kak di grup Facebook, grup WhatsApp, atau barangkali saat reunian. Kita adalah generasi terakhir yang pernah menikmati lancarnya jalan raya tanpa macet di mana-mana. Juga bersepeda jengki atau ontel, atau naik motor sambil menikmati segarnya udara atau angin di jalan raya tanpa wajib pakai helm di kepala. Kita adalah generasi terakhir yang pernah menikmati jalan kaki berkilometer tanpa perlu berpikir ada penculik, rampok, atau apapun yang membayangi kita. Kita adalah generasi terakhir yang pernah merasakan nikmatnya nonton TV, ada juga yang cuma hitam putih layarnya, dengan senang hati tanpa diganggu remote dan pindah-pindah channel ke sana-sini. Karena pilihannya cuma satu waktu itu, TVRI. Kita adalah generasi yang selalu berdebar-debar menunggu hasil cuci cetak foto. Seperti apa hasil jepretan kita ya? Selalu menghargai dan berhati-hati dalam mengambil foto dan tidak menghambur-hamburkan jepretan dan mendelatenya jika ada hasil yang mukanya jelek atau gayanya jelek. Saat itu hasil dengan muka jelek atau gaya yang jelek kita terima dengan rasa yang ikhlas. Ikhlas dan tetap ikhlas apapun tampang kita di dalam foto itu tanpa ada editan kamera 360, Photoshop, atau Beauty Face. Kita betul-betul generasi yang menerima apa adanya. Kita adalah generasi terakhir yang pernah begitu mengharapkan datangnya Pak Pos menyampaikan surat dari sahabat atau kekasih hati. Generasi kita juga merasakan dan mengalami pergantian pemerintahan oleh tujuh presiden dengan segala macam peraturannya dan kebijakannya. Kita mungkin bukan generasi terbaik. Tetapi kita adalah generasi yang limited edition. Kita adalah generasi yang patuh dan takut kepada orang tua meskipun sembunyi-sembunyi nakal dan melawan. Tetapi kita generasi yang mau mendengarkan dan komunikatif terhadap anak cucu kita sekarang. Itulah kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Anda termasuk generasi itu? Bagikan ini betapa indahnya waktu itu. Terima kasih telah menonton!